Putri Anne Galau Isu Arya Saloka, Amanda Manopo kembali mencuat Pasangan selebriti Arya Saloka dan Putri Anne sama-sama jarang membagikan potret kebersamaannya di media sosial. Keduanya bahkan sama-sama menghapus foto pasangan di Instagram. Putri Anne malah sering posting quotes galau. Sebelumnya, heboh soal perjodohan antara Amanda dan Arya. Hal itu dilakukan oleh para fans Aldebaran dan Andin yang terlanjur baper dengan pasangan fiktif tersebut. Meski kini Amanda Manopo tidak lagi membintangi sinetron Ikatan Cinta, Putri Anne masih tetap membatasi sikapnya. Putri Anne membagikan kutipan kata-kata galau di Instagram story-nya. Dari akun pribadinya, at anneofficial1990, selasa 2 Mei 2023, Putri Anne mengungkapkan rasa sedih berbahasa Inggris yang artinya, Saya kira ini bukan tentang apa yang saya inginkan atau apa yang saya suka dan ombak hanyalah perbukitan. Dan langkah-langkah yang Anda ambil. Seperti arus melawan pantai. Kata-kata itu melekat di bibir Anda pada malam-malam yang membuat saya tercengang melihat garis di antara lautan dan kenyataan saya akan menyelam. Tetapi sekali lagi, Saya melihat bintang-bintang padamu. Sekarang aku menghitung enam burung gagap dan mereka semua menari. Taukah kamu bahwa kita juga bisa jatuh cinta? Atau mungkin hanya aku yang mengidam? Putri Anne mengungkap soal respon keluarga yang bertemu dirinya saat momen Idul Fitri lalu. Hal ini bermula kalau seorang warganet mempertanyakan respon keluarga di tengah ramainya berita tak sedap yang meliput Anne. Namun, Anne mengaku ia sama sekali tak menjumpai pertanyaan yang menyebalkan mengingat keluarga selalu mendukung apapun keputusannya. Enggak, Alhamdulillah, saudara-saudara pada sepaham dan semaksud. Jawab, Anne.